Sosok anggota TNI Gadungan yang melakukan aksi pemerasan meresahkan warga di Medan, Sumatera Utara. Pasalnya, ia meminta uang korban hingga korban mentransfer uang sampai 60 kali. Jika tak dituruti, korban diancam akan dikirim penyakit. Dilansir dari tribunmedan.com, sosok oknum TNI Gadungan tersebut diketahui bernama Rico Sumanda. Ia merupakan warga asal Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, ia bermodus menjadi anggota TNI. Rico memoroti uang seorang perempuan yang dikenalnya melalui media sosial Facebook bernama Devi. Hal itu diungkap Devi saat beraksi di pengadilan Negeri Medan pada Rabu 30 Maret 2022. Ia tertipu saat berkenalan dengan terdakwa Rico melalui Facebook bernama Reza Kesuma. Saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang berdomisili di wilayah Bandung. Mereka lantas sering saling berkirim pesan hingga terdakwa menawarkan diri bisa mengobati ayah Devi yang tengah mengalami stroke. Pelaku mengaku mengobati ayah korban dengan cara gaib. Bahkan ia juga sempat meminjam uang sebesar 200 ribu rupiah. Pelaku pun meminta uang korban. Terus menerus hingga jika di total korban sudah 60 kali melakukan transfer. Lantas Devi mengaku termakan bujuk rayu terdakwa. Selain itu Devi mengaku dia ancam terdakwa apabila tidak mentransfer akan melukai keluarga Devi lainnya dengan ilmu gaib. Lantaran saat ayah tak kunjung sembuh, korban pun merasa ditipu dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kini pelaku telah diamankan dan dikenai pidana dalam pasal 378 KUH pidana akibat perbuatannya. Kini pelaku telah diamankan dan dikenai pidana.